Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Perjalanan atau Perjalanan menuju negeri akhirat Pada pertemuan sebelumnya Kita sudah jelaskan Bagaimana Atau Apa yang menjadi sifat Secara umum Jadi mereka Ahlu saadah Mereka orang-orang yang berbahagia Mereka yang Sampai kepada Allah SWT Dan mendapatkan Apa yang menjadi tujuan mereka di negeri akhirat Yaitu Al-Fawz Kemenangan, kesuksesan Al-Falah Al-Fawz Dia mendapatkan Apa yang dia inginkan Dari kebahagiaan Dan dia selamat Dari apa yang dia khawatirkan Dari adab Allah SWT Yang Sangat dahsyat Yaitu pada Perkataan beliau Sa'idal ladina Tajan nabu Subular rada Watayammamu Limanazili ridwani Berbahagialah orang-orang yang Tajan nabu Subular rada Mereka menjauhi jalan-jalan Kebinasaan Watayammamu Limanazili ridwani Dan mereka Menempuh Jalan-jalan Yang diridui oleh Allah SWT Yaitu Mereka Melaksanakan Ketaatan kepada Allah SWT Dan menjauhi Dari larangan-larangan Allah SWT Ini secara umumnya Setelah beliau Menyebutkan secara umum Maka Berikutnya Beliau menyebutkan Apa yang menjadi Sifat-sifat mereka Secara Detail Secara Tafsil Rinci Qalal mu'alifu Rahimahullahu ta'ala Fahumul ladina Qad akhlasu Fimasyihim Mutasharri'ina Bishira'atil Iman Fahumul ladina Qad akhlasu Fimasyihim Mereka lah Orang-orang yang Telah ikhlas Melakukan Keikhlasan Di dalam Perjalanan mereka Tersebut Mutasharri'ina Bishira'atil Iman Mutasharri'ina Ay mutaqayyidin Mereka Mengikat Terikat Dengan Syariat Keimanan Apa yang diinginkan Dari Baid Yang kedua ini Kalah Rahimahullahu ta'ala Hatanil Kaidatani Di dalam Baid Syair ini Dalam baid Yang kedua ini Terdapat Dua kaidah Wahumal Ikhlasu Wal Mutaba'ah Yaitu yang pertama Adalah Al-Ikhlas Dan yang kedua Adalah Al-Mutaba'ah Syartun Likulli Ibadatin Zahiratin Wabatinatin Yang mana Keduanya ini Adalah Syarat Untuk Setiap Ibadah Baik Yang Zahir Mempunyambatin Ya Ma'asir Al-Muslimin Wal-Muslimat Rahimani Allah Wa'iyakum Ajma'in Hal yang pertama Yang beliau Jelaskan Setelah beliau Menjelaskan Secara umum Bahwasannya Jalannya Orang-orang Yang Berbahagia Adalah Mereka Menempuh Jalan-jalan Atau Menempuh Jalan Yang telah Ditentukan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Yaitu Syiratul Mustaqim Dan Meninggalkan Jalan-jalan Kebinasaan Jalan-jalan Syaitan Mereka Melakukan Ketaatan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Lalu Apa Pertama Kali Yang Merupakan Ketaatan Yang Paling Penting Dan Menjadi Dasar Untuk Ketaatan Ketaatan Yang Lainnya Adalah Dua Perkara Ini Al-Ikhlas Wal-Muta'bah Yang Mana Keduanya Adalah Sebagai Syarat Dari Amalan-amalan Yang Lain Al-Ikhlas Sebagaimana Yang Didefinisikan Alay'al-Mu'allif Fa Kullu Amalin La Yuradu Bihi Wajhullah Fah Wabatil Maka Setiap Amalan Yang Tidak Diinginkan Dengan Wajh Allah Maka Itu Adalah Kebatilan Amalan Yang Batil Ya Berarti Dia Tidak Ikhlas Artinya Al-Ikhlas Adalah Kullu Amalin Yuradu Bihi Wajhullah Setiap Amalan Yang Diharapkan Dengan Amalan Tersebut Wajh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dia Beribadah Karena Allah Subhanahu Ta'ala Dia Beribadah Karena Ketaatan Dia Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengharapkan Pahala Dari Allah Takut Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Al-Ikhlas Dia Beramal Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bukan Karena Makhluk Bukan Karena Bagian Dari Perkara Dunia Bukan Karena Ingin Dipuji Dan Lain Sebagainya Dari Perkara Perkara Yang Menunjukkan Bahwasannya Dia Beramal Bukan Karena Allah Bukan Bukan Karena Itu Al-Ikhlas Dia Beramal Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lalu Apa yang Dimaksudkan Dengan Al-Mutaba'ah Beliau Menjelaskan Wa Kullu Amalin La Yakunu Ala Sunnati Rasulullah S.A.W. Fahwa Mardut Dan Setiap Amalan Yang Dia Tidak Berada Di atas Sunnah Rasulullah S.A.W. Maka Amalan Tersebut Tertolak Amalan Tersebut Tertolak Berarti Al-Mutaba'ah Adalah Amalan Yang Dia Sesuai Dengan Sunnah Rasulullah S.A.W. Dia Mengikuti Rasulullah S.A.W. Ya Dia Mengikuti Rasulullah S.A.W. Petunjuk Rasulullah S.A.W. Ini Yang disebut Dengan Al-Mutaba'ah Dan Keduanya Merupakan Tahkid Dari Dua Kalimat Syahadat Ketika Seorang Itu Masuk Islam Dia Mengikrarkan Dua Kalimat Syahadat Ashadu An La Ilaha Illallah Wa Ashadu Anna Muhammad Rasulullah Aku Bersaksi Bahwasannya La Ilaha Illallah Tidak Ada Ilah Tidak Ada Ilah Yang Bagaimana Apa Yang Diinginkan Dengan Dikatakan Tidak Ada Ilah Tidak Ada Tuhan Tidak Ada Sesembahan Disini Apakah Yang Dimasukkan Dengan Wujudnya Ternyata Banyak Wujud Sesembahan Sesembahan Selain Allah Sebagaimana Allah S.W.T Menyebutkan Bagaimana Reaksi Arang-arang Musyrikin Ketika Rasulullah S.W.T Mengajak Mereka Untuk Mentahidkan Allah S.W.T Aja'alal Alihata Ilahan Wahidah Apakah Dia Hendak Menjadikan Ilah-ilah Yang Banyak Apa Itu Ilah-ilah Yang Banyak Itu Sesembahan Sesembahan Yang Lain Selain Allah Berhala 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 Mereka Itu adalah Ilah-ilah Dan mereka Ada Bukan tidak Ada Ada Alat Al-Uzza Begitu Juga Yang Lainnya Mana Ya'ubal Kita Tauhid Di Sekitar Ka'bah Ketika itu ada 360 Berhala Semuanya Itu adalah Ilah-ilah Sesembahan Sesembahan Berarti Yang Yang Ditiadakan Oleh La Ilaha Ilallah Bukan Wujudnya Bukan Wujud Dari Ilah-ilah Selain Allah Karena Wujud Mereka Ada Keberadaan Mereka Ada Tapi Apa yang Ditiadakan Disini Yang Ditiadakan Dari Kalimat La Ilaha Tidak Ada Ilah Tidak Ada Sesembahan Adalah Keberhakan Sesembahan Sesembahan Tersebut Untuk Diibadahi La Ilaha Hakkun Illawah Tidak Ada Ilah Yang Hak Yang Benar Ya Tidak Ada Ilah Yang Benar Betul Bahawasanya Ilah-ilah Sesembahan Itu Banyak Ya Ada Yang Menyembah Nabi Menyembah Malaikat Ada Menyembah Matahari Ada Menyembah Bintang Ada Menyembah Bulan Ada Menyembah Batu Ada Menyembah Pohon Ada Menyembah Kuburan Ada Menyembah Orang-orang Saleh Semuanya Semuanya Ilah Tetapi Itu Adalah Ilah-ilah Yang Batil Yang Tidak Memiliki Hak Untuk Diibadahi Lalu Siapa Yang Berhak Untuk Diibadahi Siapa Yang Benar Untuk Diibadahi Illallah Kecuali Allah Hanya Allah Maka ketika Seorang Itu Beribadah Maka Dia Mentah La Ilaha Illallah Dia Sedang Merealisasikan Syahadat Yang Dia Ikrarkan La Ilaha Illallah Sehingga Dia Tidak Beribadah Kepada Allah Dia Tidak Memaksudkan Ibadahnya Kecuali Hanya Kepada Allah Subhanahu Dia Tidak Memaksudkan Ibadahnya Untuk Mendapatkan Kujian Dan Sanjungan Dari Makhruf Dia Tidak Memaksudkan Ibadahnya Dalam Rangka Mendapatkan Bagian Dari Perkara Dunia Tetapi Dia Memaksudkan Ibadahnya Itu Adalah Mengharapkan Pahala Dari Allah Subhanahu Ta'ala Takut Akan Adab Allah Subhanahu Ta'ala Ini Yang disebut Dengan Al-Ikhlas Yaitu Kullu Amalin Yuradu Bihi Wajahullah Dan Al-Mutaba'ah Merupakan Tahkid Perealisasian Dari Syahada Anna Muhammad Rasulullah Dia Mengikrarkan Aku Bersaksi Bahwasanya Muhammad Adalah Rasulullah Apa Makna Bahwasanya Muhammad Adalah Rasulullah Utusan Allah Sebagai Wasilah Sebagai Perantara Antara Kita Dengan Allah Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Mengajarkan Kepada Kita Bagaimana Cara Beribadah Cara Beribadah Yang Benar Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Diajarkan Al-Rasulullah Sallallahu Sallam Karena Beliau Adalah Rasul Utusan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Kita Beribadah Kalau Kita Benar Benar Mengikrarkan Diri Sebagai Pengikut Muhammad Sallallahu Apalagi Mengklaim Bahwasannya Kita Cinta Kepada Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Maka Hal Yang Paling Mendasar Yang Harusnya Kita Lakukan Adalah Kita Beribadah Kepada Allah Sesuai Dengan Tuntunan Rasulullah Sallallahu Sesuai Sesuai dengan Tuntunan Rasulullah Sallallahu 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 Dan Memang Untuk Itulah Beliau Diutus Alih Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Menyampaikan Risalah Kepada Kita Semuanya Dan Ini Beliau Sudah Lakukan Dan Beliau Sudah Menyempurnakannya Melakukannya Dengan Sempurna Artinya Tidak Ada Lagi Yang Perlu Ditambah Dan Dikurangi Dari Syariat Yang Mulia Ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Al-Yawma Akmatulakum Dinakum Wa Asmam Tu'alaikum Ni'mati Waraditulakum Uli Islam Adina Pada Hari Ini Aku Telah Sempurnakan Agama Kalian Aku Sempurnakan Ni'matku Untuk Kalian Dan Aku Ridha Islam Sebagai Agama Kalian Islam Telah Sempurna Islam Tidak Membutuhkan Tambahan Pengurangan Penggantian Tidak Semuanya Sudah Sempurna Apa Yang Menjadi tugas Kita Adalah Kita Mempelajari Islam Tersebut Yang Telah Disampaikan Al-Rasulullah S.A.W. Maka Setiap Aspek Ibadah Kita Sebagaimana Disebutkan Al-Mu'adif Bahir Ataupun Batinah Harus Sesuai Dengan Tuntunan Rasulullah S.A.W. Harus Sesuai Dengan Tuntunan Rasulullah S.A.W. Dan Itu Adalah Cukup Kita Tidak Perlu Tidak Memerlukan Lagi Yang Lainnya Dari Dari Syariat Syariat Dari Pendapat Pendapat Kita Sudah Cukup Dengan Apa Yang Telah Diajarkan Oleh Rasulullah S.A.W. Maka Beribadalah Hanya Kepada Allah Realisasikan Itu Kita Mengiklarkan Bahwasannya Muhammad Adalah Rasulullah Maka Maka Ikutilah Ajarannya Ikutilah Tuntunannya Dan Kita Diharuskan Memang Untuk Mengikuti Ajaran Beliau Salatlah Kalian Sebagaimana Kalian Melihat Aku Salat Kata Nabi S.A.W. Perintahkan Kita Untuk Mencontoh Meneladani Bagaimana Menjadi Ibadah Beliau Apalagi Disitu Terdapat Banyak Peringatan Dari Beliau Bagi Mereka Yang Tidak Mengikuti Sunnah Beliau Man Amila Amalan Laisalahu Amruna Fahwaran Barang Siapa Yang Beramal Satu Amalan Kata Beliau Yang Tidak Tidak Di Atas Agama Tidak Ada Dasarnya Fahwaran Maka Amalan Tersebut Mardud Tertolak Tertolak Kepada Pelakunya Tidak Diterima Al-Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kisah Tiga Orang Padahal Mereka Adalah Para Sahabat Padahal Mereka Berkeinginan Dengan Keinginan Yang Baik Tiga Orang Yang Mereka Merasa Kurang Di dalam Ibadah Mereka Dan Mereka Menginginkan Ibadah Yang Lebih Mereka Datang Pada Istri Rasulullah S.A.W Bertanya Tentang Bagaimana Ibadahnya Rasulullah Mendengar Itu Maka Mereka Menganggap Bahwasannya Ibadah Yang Sudah Mereka Lakukan Ini Ternyata Masih Sedikit Apa Mereka Lakukan Akhirnya Mereka Pun Berikrar Yang Satu Berikrar Bahwasannya Dia Tidak Akan Mau Tidur Dia Akan Salat Malam Sepanjang Malam Dan Tidak Akan Tidur Yang Satu Berikrar Dia Akan Puasa Dan Tidak Berbuka Dan Yang Satu Berikrar Dia Tidak Akan Menikah Karena Ingin Fokus Terhadap Ibadah Apa Niat Mereka Niat Mereka Ingin Beribadah Dan Mendekankan Diri Kepada Allah S.W.T Ketika Rasulullah S.W.T Mendengar Apa Yang Mereka Lakukan Apa Yang Kemudian Disampaikan Alih Rasulullah S.W.T Beliau Menegur Tiga Orang Ini Beliau Menjelaskan Keadaan Beliau Bahwasannya Beliau Adalah Ah Orang Yang Paling Takut Kepada Allah S.W.T Orang Yang Paling Bertakwa Kepada Allah S.W.T Dalam Keadaan Demikian Beliau Solat Tapi Beliau Tidur Beliau Berpuasa Tapi Beliau Berbuka Dan Beliau Menikahi Istri Istri Beliau Artinya Apa Yang Diring Inginkan Alih Para Sahabat Tadi Tidak Diterima Rasulullah Karena Tidak Sesuai Dengan Sunnah Rasulullah S.W.T Akhirnya Beliau Menutup Barang Siapa Yang Tidak Suka Dengan Sunnah Maka Bukanlah Bagian Dari Dari Diriku Bukanlah Dia Bukan Bagian Dari Aku Dia Tidak Berada Di Jalannya Rasulullah S.W.T Maka Dua Syarat Ini Sangat Penting Ketika Terkumpul Di Dalam Suatu Amalan Al-Ikhlas Lilma'bud Dan Tidaklah Mereka Diperintahkan Kecuali Agar Mereka Beribadah Kepada Allah Dalam Keadaan Mengikhlaskan Agama Ini Hanya Untuk Allah Al-Ikhlas Al-Ikhlas Diperintahkan Untuk Ikhlas Apa Itu Wah Anjurada Bil Amali Wajhullahi Wal Wahdah Yaitu Bahwasanya Yang Diharapkan Dan Dihinginkan Dari Amalan Tersebut Adalah Hanya Wajah Allah S.W.T Demikian Juga Wal Mutaba Ahlil Rasul Terkumpul Pada Amalan Tersebut Selain Al-Ikhlas Juga Al-Mutaba Ahlil Rasul Tidak Cukup Dengan Ikhlas Saja Yaitu Apa Bahwasanya Amalan Tersebut Sudah Diperintahkan Yaitu Ada Tuntunan Dari Rasulullah S.W.T Bisa Jadi Seorang Ikhlas Dalam Ibadahnya Tapi Dia Tidak Beribadah Di Atas Tuntunan Rasulullah S.W.T Sebagaimana Kisah Tiga Orang Sahabat Yang Kita Sebutkan Tadi Dia Ikhlas Dalam Ibadah Tapi Ibadah Tersebut Tidak 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 Tuntunannya Dari Rasulullah S.W.T Begitu Juga Dia Beribadah Sesuai Dengan Tuntunan Rasulullah S.W.T Tetapi Tidak Ikhlas Tapi Dia Disitu Beramal Karena Ria Misalnya Aku Adalah Yang Sama Sekali Tidak Membutuhkan Sekutu Dalam Ibadah Barang Siapa Yang Beramal Ya Kemudian Nusuk Karena Aku Dengan Selainku Maka Aku Tinggalkan Dia Dengan Kesirikannya Kata Allah S.W.T Maka Harus Terkumpul Harus Terkumpul Dua Syarat Ini Yaitu Al-Ikhlas Wal-Mutaba'ah Al-Ikhlas Yaitu An-Yurada Bil-Amali Wajhullah Yang Diharapkan Dari Amalan Tersebut Yang Dimaksudkan Dan Diatkan Adalah Wajh Wajhullah Dan Al-Mutaba'ah Bawasanya Amalan Itu Adalah Amalan Yang Ada Tuntunannya Dari Rasulullah S.W.T Faman Kana Yerjulika Arabdih Fal Ya'mal Amalan Saliha Wala Yushrik Bi Ibadati Rabbihi Ahadat Maka Padang Siapa Yang Dia Mengharapkan Perjumpaan Dengan Rabdhya Fal Ya'mal Amalan Saliha Maka Beramalah Dengan Amalan Yang Salah Apa Itu Amalan Yang Salah Yaitu Amalan Yang Sesuai Dengan Tuntunan Rasulullah S.W.T Wala Yushrik Bi Ibadati Rabbihi Ahadat Dan Dia Tidak Menyekutukan Ya Terhadap Ibadahnya Itu Menyekutukan Dari Ibadah Itu Ya Dari Allah Subhanahu Yang Menyekutukan Allah Dari Ibadahnya Tidak Apa Ini Al-Ikhlas Ya Al-Ikhlas Dia Ikhlas Dalam Ibadah Barulah Ketika Itu Amalannya Menjadi Amalan Yang Ma'bul Inilah Amalan Amalan Diterima Diterima Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Itu Amalan Apa Amalan Yang Dia Ikhlas Dan Sesuai Dengan Tuntunan Rasulullah S.W.T Maka Ini Adalah Sebagai Sebagai Fondasi Ya Dari Seluruh Amalan Apapun Maka Dia Harus Apa Dia Harus Memenuhi Dua Syarat Ini Karena Itulah Disebutkan Al-Mu'allif Rahimah Allah Ta'ala Sebagai Hal Yang Pertama Yang Perlu Dilakukan Oleh Mereka As-sairuna Ida Allah Yang Mereka Berjalan Ingin Berjalan Menuju Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Yaitu Mereka Terkumpul Pada Mereka Dua Syarat Yang Merupakan Syarat Diterimanya Suatu Amalan Sehingga Ketika Mereka Memahami Ini Dan Mereka Mengamalkannya Amalan Amalan Mereka Yang Disebutkan Berikutnya Adalah Amalan Amalan Yang Bermanfaat Karena Apa Karena Sesuai Ya Dengan Apa Yang Disebutkan Tadi Memenuhi Dua Syarat Yang Pertama Adalah Al-Ikhlas Yang Yang Kedua Adalah Al-Mutaba'ah Mengikuti Sunnah Rasulullah S.A.W. Wallahu Ta'ala A'lam Mungkin Ini Yang Bisa Kita Sampaikan Pada Pertemuan Kali Ini Kita Cepukan Sampai Disini Lakta Filah Huna Subhan Allah Biham Dik Ashhadu Allah Ilahi Lantast Tafur Kau Tubu Lai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pertama